Intro Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup bahkan ketika berkekurangan jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih Saya Norjel Henny Van Boneh Wakil Ketua DPRD Kota Manado menyampaikan selamat merayakan hari pengucapan syukur bagi seluruh warga Sulawesi Utara semoga berkat melimpah selalu menyertai kita buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong supaya optimal itu yang pertama yang kedua memang kalau pengusahaannya nakal niatannya tidak tulus pasti tidak akan merahasi tadi sempat disinggung bahwa ada alat perekam pajak mari kita turun lapangan kalau katakanlah ada 500 perekam pajak di tempat-tempat usaha paling banter paling ada yang masih aktif ada 10 atau 20 atau 30 kalau dia pengusaha-pengusaha yang sudah go nasional yang sudah go internasional pengusaha-pengusaha ini pasti dia bayar pajak tak pengusaha-pengusaha yang paling tak pajak adalah hotel-hotel di itu pajak-hotel atau kalau restoran-restoran-restoran yang sudah go public yang sudah KFC make me itu perekamannya jelas pembayarannya pajaknya jelas yang paling jadi persoalan adalah pengusaha-pengusaha daerah yang notabene usahanya lancar usahanya maju tapi tidak punya niat yang tulus kenapa saya mau sampaikan tadi Pak Jo sudah sampaikan kita saksikan di lapangan rami tapi mari kita cek pembayaran pajak ironi sekali sebenarnya sangat ironi itu orang daerah Bung Henki ya kan seharusnya kita lebih lebih punya hati lebih punya sorry to say seperti itu kenyataan Bung Felix saya tadi bicara soal pajak restoran soal pajak hotel saya belum bicara lagi soal pajak hiburan ingat pajak hiburan ini salah satu penjumpang pajak daerah yang maksimal sebenarnya contoh di kawasan megamas ini ada banyak tempat hiburan ada banyak paling banyak tidak bayar pajak dengan baik dan itu terbukti dari hasil perutama sangat terbukti betulnya Bung Henk bahkan yang paling ironi ada yang bayar pajaknya pengusaha usahanya PAP tapi bayar pajaknya restoran beda kami baru selesai juga bahas di DPRD soal pajak penyelenggaran pariwisata yang pentadena ada perubahan di pasal 29 yang paling fundamental ini pasal yang paling seksi kenapa saya sampaikan apa orientasi dari pasal ini ini bukan soal bukan cuma soal pariwisata saja bukan cuma soal pengembangan pariwisata bukan cuma soal kemajuan Kota Manado tapi ini akan berimbas yang namanya pendapatan asli daerah Kota Manado akan maksimal kenapa? kami di pasal 29 itu ada perubahan ada pasal dan ayatnya ada kewenangan pemerintah untuk mengatur jam kalau biasa cuma sampai jam 12 sampai jam 2 tempat hiburan ke depan kemungkinan besar 1 x 24 jam bisa dibuka bisa dibuka karena memang ada banyak pengusaha yang mengeluh Pak kami sementara enjoy buka usaha tunjungan lagi banyak-banyak tiba-tiba di stop oleh oleh polisi kami mengatur ini untuk memudahkan mereka tapi yang paling nyeroni sudah diatur begitu banyak yang tidak bayar pajak dan yang paling luar biasa ada yang luar biasa ada banyak pengusaha tempat pijak tempat message itu tidak bayar pajak itu tidak punya izin itu kan luar biasa sekali tidak punya izin juga ya tidak punya izin otomatis kalau dia tidak punya izin dia tidak bayar pajak karena kalau dia punya izin pasti ada nomor untuk pembayaran pajak ada juga yang punya izin tapi tidak bayar pajak ini kan ada korelasi antara pajak dan yang namanya perizinan oleh sebab itu perlu disinergikan antara pengelola pajak mempenda dengan perizinan karena ada hubungan juga dengan pariwisata kalau usaha-usaha pariwisata yang berhubungan dengan pariwisata ada namanya PDUP tanda daftar usaha pariwisata dan itu diketahui oleh teman-teman di pariwisata baik-baik ini tegas sekali sampai aja kita